Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah buatan informasi, masih bahasan yang sama, anatomi dan psikologi tumbuhan. Baiklah untuk hari ini yang kita bahas mengenai jaringan tumbuhan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam jaringan tumbuhan, di mana sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari dua sistem organ utama, yaitu sistem tunas, shoot system, di mana shoot system ini adalah organ tumbuhan yang berada di atas tanah, di daun, batang, bunga, dan buah. Sistem organ yang kedua adalah sistem akar atau root system, ini organ yang berada di dalam tanah seperti akar, umbi, ataupun rumpang. Sebenarnya kedua sistem organ ini itu berasal dan tumbuh dari jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan tumbuhan yang bersifat pertumbuhannya sangat cepat, ini dimiliki oleh jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang sedang tumbuh. Jadi kedua sistem organ ini berasal dari jaringan meristem. Jaringan meristem ini bisa juga disebut dengan jaringan parengkin muda. Dengan sifat yaitu yang utamanya adalah sangat cepat dalam pertumbuhannya. Kemudian kita sudah bahas mengenai sel, di mana sel tumbuhan itu merupakan unit terkecil dari tubuh-tumbuhan tentunya, di mana kumpulan sel berbeda bentuk sama, fungsinya sama, itu membentuk suatu jaringan atau tisu, di mana ada tiga tipe jaringan pada tumbuhan. Ini tiga tipe jaringan, ini bisa juga diklasifikasi jaringan dewasa. Jadi tadi ada jaringan meristem, kemudian kita masuk ke jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem, jaringan yang ada pada tumbuhan yang sedang tumbuh. Sedangkan untuk jaringan dewasa pada tumbuhan, kita klasifikasikan menjadi tiga, yaitu jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan vaskular. Yang pertama itu adalah jaringan dermal. Jaringan dermal tentunya meliputi jaringan epidermis dan jaringan dermal lainnya, yang tentu fungsinya adalah menutupi tubuh-tumbuhan. Kemudian jaringan dasar, jaringan dasar pada tumbuhan ada tiga, ada parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Terakhir jaringan pembuluh atau jaringan vaskular, itu meliputi silem dan fluem. Untuk kesempatan pertama ini, kita akan bahas dermal dan parenkim. Kita masuk ke epidermis, jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini berbentuk lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar, semua bagian tubuh-tumbuhan. Akan ditutupi oleh jaringan epidermis, di mana secara anatominya jaringan epidermis terdiri dari satu lapisan sel yang berbentuk persegi, di mana dinding selnya dilatisi oleh kutub-tumbuhan. Jadi jaringan epidermis terdiri dari satu lapisan sel yang berbentuk persegi, dan dinding selnya dilatisi oleh kutub-tumbuhan. Kemudian epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Dia bagian terluar tentunya akan melindungi bagian dalam organ tumbuhan. Kemudian apa fungsi kutikula yang terdapat pada dinding sel yang membentuk atau menyusun jaringan epidermis adalah sebagai lapisan pelindung dan menghindari hilangnya kandungan air. Kemudian berdasarkan fungsinya epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi. Jadi modifikasi epidermis ini yang paling terkenal ada dua, adalah stomata dan trichomata. Kita akan masuk ke stomata dan trichomata. Oke, ini struktur jaringan tumbuhan. Kita lihat di sini ada kutikula. Kemudian baru nanti upper epidermis, ada epidermis atas. Ini nanti diikuti oleh para ini. Di sini kita lihat adanya kutikula, adanya lapisan epidermis. Di sini kita lihat adanya stoma, mulut daun, dan sel penjaganya. Ini struktur penampang melintang dari jaringan tumbuhan. Ini kita lihat ada kutikula, ada epidermis. Ini permukaan atas. Kita lihat ini permukaan bawah ada kutikula, ada epidermis. Di mana di jaringan epidermis kita lihat adanya modifikasi sel berbentuk stomata, atau stomata, stomata, mulut daun, dilengkapi oleh sel penjaga. Ini adalah bagian dari stomata. Oke, kita lihat stomata. Stomata merupakan derivat atau turunan sel epidermis yang paling banyak ditemukan pada daun tanaman. Jadi mulut daun. Di mana baik pada permukaan atas maupun pada permukaan bawah daun. Kalau cerita fungsi dari stomata, ini stomata tentunya tempat, kita akan bahas lebih lanjut pada fisiologi, di mana kita ketahui mulut daun ini tempat terjadinya pertukaran gas. di mana terjadinya tempat pertukaran gas di sana O2 dan CO2 pada daunnya. Di mana O2 diproduksi oleh proses fotosintesif. CO2 itu diperlukan oleh daun untuk melakukan proses fotosintesif. Oke, berdasarkan sel pengiringnya, stomata didedakan atas beberapa kelompok. Dan ini berdasarkan sel pengiringnya. Seperti kita lihat tadi gambar sebelumnya, ada stoma, ada sel penjaga. Ada stoma, daun, ada sel pengiringnya. Jadi berdasarkan jumlahnya, bentuknya dari sel pengiringnya itu, maka stomata dibagi menjadi enam. Ada anomositik, anisositik, parasitik, kemudian ada diasitik, aktinositik, dan bidiasitik. Kita lihat apa perbedaan antara anomositik, anisositik, parasitik, diasitik, aktinositik, dan bidiasitik. Ini sedikit peningkasan dari gambar stomata. Ada anomositik, anisositik, parasitik, diasitik, aktinositik. Ini klasifikasi baru, cyclocitik. Ini kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah anomositik. Anomositik, ini stoma yang dikelilingi oleh sel pengiring yang tidak berbeda dengan sel epidermis lainnya. Jadi kita tahu stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis, di mana anomositik ini bentuk dari sel pengiringnya tidak berbeda dengan sel epidermis lainnya. Ini contohnya, jadi ini stoma, ini sel penjaga yang sekaligus bentuknya tidak berbeda dengan sel epidermis. Jenis ini umum terdapat pada ranunculase, kaparidase, kukurbitase, dan malpase. Anomositik ini artinya sama ya, tidak berbeda dengan anisositik, anisositik, di mana di sini stoma dikelilingi oleh tiga sel pengiring. Kita lihat ini stoma, ada tiga sel pengiring, ini ada dua lingkaran, tiga selnya, satu, dua, tiga, di mana salah satunya berukuran lebih kecil dari dua lainnya. Jadi anisositik, stoma di mana sel pengiringnya ada tiga dan salah satunya memiliki ukuran yang lebih kecil dari dua lainnya. Terdapat pada tumbuhan famili krusifera, nikotiana, dan solanom. Untuk parasitik, setiap sel pengiring diiringi sebuah sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga itu sejajar sumbu, sejajar. Jadi sel pengiringnya letaknya itu sejajar dengan sumbu stomanya. Kita lihat ini sejajar ya. Ini stoma, ini adalah sel penjaga atau sel pengiringnya. Letaknya sejajar. ada pada tumbuhan tumbuhan familirubiasi, magnoliasi, juga pada konvolvulase dan mimosa. Mimosa C ya. Kemudian keempat adalah diasitik. Kalau tadi sejajar, parasitik, kalau sekarang posisi dari sel penjaganya itu tegak lurus terhadap sumbu stomanya. Kita lihat di sini. Tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini pada karyopilase dan akantase. Aktinositik, ini adalah variasi stomata tipe anomositik. Kalau anomositik tadi ya, tidak berbeda ya. Sel penjaganya sama dengan bentuk dari sel epidermis lainnya. Dan aktinositik ini sedikit lebih spesifik di mana dia merupakan variasi dari tipe anomositik dengan sel pengiring titih dan mengelilingi stomata dalam bentuk lingkarannya. Kalau di sini sel pengiringnya membentuk lingkaran. Kemudian terakhir di diasitik. Ini suatu variasi stomata tipe diasitik. Itu tadi tegak lurus di mana stomata sel petangannya dikelilingi oleh dua sel epidermis. Tegak lurus dan dikelilingi oleh dua sel epidermis. Dalam posisi tegak lurus. Kemudian kita masuk ke trikomata. Trikomata ini merupakan ponjolan epidermis yang tersusun atas beberapa sel yang mengelami penebalan sekunder. Di mana trikomata berdasarkan ada tidaknya sekret yang dihasilkan maka dibagi menjadi dua itu trikomata non glandular dan trikomata glandular. Trikomata non glandular merupakan rambut pelindung yang selnya tidak menghasilkan sekretoris. Sedangkan trikomata glandular merupakan rambut pelindung yang selnya mengeluarkan sekretoris. Rambut akar itu merupakan bentuk lain dari trikomata. rambut akar rambut akar. Oke, kemudian kita masuk ke ini contoh beberapa contoh trikomata contohnya pada yang A ini merupakan trikomata yang terdapat pada spesies olay. Seperti misalnya pada tumbuhan zaitun ya olea serif. Kemudian yang ini berbentuk ini kemudian berbentuk bintang ini pada kurskus kemudian ada beberapa contoh lainnya. Jadi trikomata ini ada yang tadi dari satu sel ada yang berbentuk multiselular juga ya. Oke, kemudian kita lihat fungsi dari trikomata antara lain mengurangi penguapan pada epidemis daun meneruskan rangsang melindungi tumbuhan dari gangguan hewan membantu penyebaran biji kemudian sebagai penghasil nektar atau dari bunga. Oke, sekarang setelah dari epidemis dan modifitasinya kita masuk ke parangkin. Caringan parangkin itu apa? Jaringan parangkin merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Jaringan parangkin adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup di mana struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Jadi kita bisa simpulkan segala proses fisiologis yang terjadi pada tubuh tumbuhan itu terjadi pada sel-sel jaringan parangkin Oke, ini kita lihat parangkin pada solanum laikoporsikum atau tomato atau tomat ya jaringan parangkin kemudian kita lihat klasifikasi parangkin ini berdasarkan bentuk kalau berdasarkan bentuk dibagi menjadi empat ada palisade bunga karang bintang dan lipatan ini bentuknya ada bentuk palisade dan bunga karang bintang dan lipatan parangkin parangkin palisade merupakan parangkin penyusun mesofil mesofil di jaringan dalam daun kadang pada biji berbentuk sel yang panjang tegak dan mengandung banyak kloroplas itu palisade merupakan parangkin penyusun mesofil mesofil ini identif pada daun kadang juga ditemukan pada biji yang berbentuk sel panjang tegak mengandung banyak kloroplas parangkin bunga karang juga merupakan parangkin penyusun mesofil daun bunga karang bentuk dan ukurannya tak teratur dengan ruang antarsel yang lebih besar bunga karang kemudian parangkin bintang berbentuk bintang bersambungan ujungnya teratangkai daun kanak es parangkin lipatan linding selnya mengadakan lipatan kearah dalam serta banyak mengandung kloroplasi daripada mesofil daun pinus dan padi parangkin berdasarkan bentuknya ada palisade ada bunga karang bintang dan lipatan kita lihat disini palisa ini yang berbentuk palisade ini adalah struktur melintang dari daun contohnya ini ada kutikula bagian terluar ini ada epidermis atas kemudian diikuti oleh parangkin palisade ini contohnya ini contohnya palisade ini juga palisade kemudian berdasarkan fungsinya parangkin ini jadi parangkin adalah identik dengan jaringan yang bertanggung jawab pada semua proses fisiologis baik itu pengangkutan baik itu respirasi dan lain-lainnya kita lihat disini berdasarkan fungsinya tersebut parangkin dibagi menjadi beberapa macam yang pertama adalah parangkin asimilasi parangkin asimilasi yaitu parangkin yang bertugas melakukan proses pembuatan zat-zat makanan terletak pada bagian tumbuhan berwarna hijau artinya ini adalah parangkin yang bertanggung pada foto kondisi parangkin asimilasi kemudian parangkin penimbun berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan sebagai larutan dalam fakulat bentuk partikel padat atau cairan dalam sitoplasma letaknya di bagian dalam tumbuhan misalnya seperti dalam empun batang akar umbi umbilatis akar rimpang organ tersebut suasannya berisi cadangan makanan berupa gula tepung lemak dan protein ini parangkin penimbun terletak pada fakula di dalam sel dimana posisi di dalam bagian tumbuhan seperti di pada empelur batang akar umbi lapis dan akar rimpang kalau parangkin air adalah dijumpai pada tumbuhan hidup di daerah yang kering tumbuhan epifit kemudian tumbuhan sukulen sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering kalau misalnya kita lihat tumbuhan kaktus itu parangkin airnya banyak untuk menyimpan air yang nanti dibutuhkan pada saat kering kemudian parangkin udara dijumpai pada alat pengapung tumbuhan ada beberapa tumbuhan yang hidup mengapung di air parangkin udara dapat dijumpai pada tangkai daun kana SP sebagai tempat penyimpanan udara kemudian terakhir parangkin angkut terdapat pada jaringan pengangkut yang sesanya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya jadi nanti kalau kita bahas jaringan vaskular di lem dan pome itu ada jaringan parangkin pada jaringan vaskular tersebut tentunya itu adalah parangkin angkut oke demikian untuk epidemis dan parangkin ini referensi yang saya gunakan cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati